selamat menikmati 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 Kita membacanya boleh dalam wakof atau boleh juga diteruskan. Kemudian wakof la atau wakof menur. Di sini adalah artinya ketika kita menemukannya, kita boleh melanjutkan bacaan kita. Karena di sini bukan tepat wakof. Utamanya terus. Ada pun sholat, di sini dibaca terus lebih utama. Artinya, kalau kita tidak mewakofkan bacaan kita, maka kalau kita ketemu dengan wakof sholat ini, memang lebih baik bacaan tersebut diteruskan. Bukan berharap. Kita langsung saja untuk aplikasi ayatnya. Kita di sana ada wakof jais di sana, wakof din. Boleh kita teruskan, boleh kita berhenti. Boleh juga membacanya. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Berarti, di sini tidak diperbolehkan wakof. Berikutnya, bacaan kita wajib diteruskan. Nah, di sini kita menemukan wakof ma'anakof. Artinya, kita boleh berhenti di salah satu tanda wakof ini. Bisa juga berhenti di la roi atau berhenti di pi. Kalau yang tadi berhenti di pi, maka kita akan melanjutkan contoh bacaan yang berhenti di la roi. Nah, hati-hati di sini ada wakof sholah. Artinya, kalau kita membaca dengan wakof, itu tidak dianjurkan. Tetapi lebih baik, itu diwasolkan. Tapi, yang benar bacaannya adalah... Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Al-Tahu yang telah berhenti di dunia. disini ada wakuf kola artinya dia berhenti lebih diutamakan selanjut wakuf kola artinya kita teruskan saja bacaan kita karena itu yang lebih diutamakan kenapa membaca lebih baik dilantikan seperti tadi karena adanya wakuf kola disini wakuf sholat disini lebih baik dilanjutkan lebih utama dilanjutkan daripada kita berhenti lantas kenapa kita berhenti kalau nafas kita sudah tidak sanggup diperbolehkan kita boleh berhenti namun diutamakan kita harus melanjutkan bacaan kita ke ayat berikutnya ada wakuf kola artinya berhenti diutamakan ingat kita lihat isinya ada wakuf jim artinya boleh diteruskan boleh juga tidak diteruskan seperti itu penjelasan mengenai wakuf sampai disini dulu pembahasan ikhra kita pada hari ini insyaallah di lain waktu kita akan bertemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati